Halo semuanya semua gue James Ajaib di ARK Omega lagi Jadi kemarin kita udah berhasil melawan boss ya Buat ngeupgrade kita punya ubur-ubur menjadi godlike ya Ini udah jadi godlike Terus kita juga ada team beberapa unik baru guys ya Dua unik baru dan ini adalah unik langka ya Bukan unik dino kayak dodo gitu kan gak langka ya Ini unik langka sekali guys Ini kayak sekali seumur hidup bisa ketemu ya Oke sebelum kita mulai seperti biasa kita bakal namain dulu Jadi kita mulai dari fusion Fusionnya cowok jadi kita bakal kasih nama Hop option Oke namanya adalah crayon dari crayon 03 Oke Terus kita punya omega biohazard dia cewek Kita bakal kasih nama Artemis dari Remy Oke Terus kita punya godlike dimensional Ini bakal kita kasih nama Kasimo Dari Autopile Autofill Oke Dan sisanya ini gak perlu lah ya guys ya Buat koleksi doang ini mau guys Gak tau bakal diupgradenya kapan nih Nanti pas diupgrade aja ya baru dikasih nama apa ya Hop Nice Karena kalo dikasih nama guys Gue jadi lupa kayak dia tipenya apa gitu Ngerti gak sih kalo dikasih nama Kalo Kalo belum ada nama kan pas kita liat Oh ini tipenya ini gitu Nanti kita kasih nama kalo udah diupgrade aja guys Ya Ya Iya kali ya Eh parkirnya jangan miring-miring Nah Oke Jadi seperti biasa Gue sudah Ngecek-ngecek unik Dan tambah-tambah unik Yang kalian request Dan berburu paragon ya guys ya Paragonnya ada di Di Ini dia ada di Si Zidon Nah hari ini gue dapet lumayan banyak paragon Ini dia Gue dapet paragon dilo Seperti biasa guys Dan gue dapet 3 kalo gak salah ya Dilo Nih gue dapet 3 guys Jadi kita bisa upgrade dilo kita lagi Boom Bap Bada boom Wow paragon 25 guys Darahnya udah 4 miliar ya 4,4 miliar guys Wow Wow Cuman kita butuh lebih banyak lagi guys Supaya kita lawan group god Terus kalo gak salah Gue dapet paragon ini juga Semut Paragon semut Sama paragon ubur-ubur Sama paragon Ini guys Paragon Capung Ya ini kita masukin barang-barangnya So Kita punya ubur-ubur Ini harus kita tambah guys Biar si ubur-ubur lebih kuat ya Ubur-ubur Oke Ubur-ubur Sama gue punya capung kalo gak salah guys Capung gue Gue taro mana ya Gue taro sini guys Capung gue nih Kalo dikasih nama Gue gak tau dia tipenya apa guys Gue harus buka inventory-nya kan Oke dia ini prime Berarti kita ubah dia jadi ultimate Oke Kita ubah dia jadi ultimate dulu guys Wah bentar lagi capung gue Omega ya Mantap Bentar lagi capung kita Omega guys Kayak Mega Neura Kita bakal ubah dia jadi ultimate Ini dia Hop Nice Oke Jadi Jadi ya itulah paragon yang kita dapet hari ini guys Enggak Enggak kayak Enggak banyak-banyak amat sih Tapi lumayan lah ya At least Gue dapet yang berguna guys Untuk kita ya Oke ini kita kasih Boom Ultimate Ninja Mantap Oke nanti kita pake kalo dia ada Omega guys Jadi sebelum Omega Ya kita Kita taro aja dulu gitu Oke guys Hari ini Gue udah ngecekin Dino apa yang bakal kita tame Dino unique apa yang bakal kita tame Jadi hari ini ada Dino unique langka lagi guys Gila Gue teneng banget Jadi Dino Kita fokus ke dia dulu ya Karena dia gak Omega guys Dia cuman Dino unique Biasa tapi dia langka Jadi ini adalah Tag T-Rex Ya Ini dia levelnya 278 guys Tag T-Rex guys Oh my god Itu langka sekali Oke kayaknya dia ada feeling gue Dia kayaknya ada di dalam biome lain Jadi kita bakal tele ke biome aja Ya feeling gue sih itu ya Bentar ini kita siapin dulu guys Makanan Cooked meat Makanan gue abis masalahnya ya Cooked meat kita ambil 44 Terus kibel-kibel Oke kita siapin dulu guys Biar langsung cepat ya kan Ini 5 Terus kibel 5 Boom boom Oke Oke coba Dia tag T-Rex ya Kemungkinan besar dia ada di tengah guys Coba kita lihat apakah benar Benar Eh enggak 700 meter salah dong ya Gak tau ya Coba ya Oh Halo Oh halo Gue ngebunuh tag T-Rex tuh Kayak kita Jangan Kayaknya bener ya guys Gak tau ya Bener apa enggak ya Oh bener-bener Itu kayaknya ada batu disana guys Oke ini kita bunuh juga nih Nah semua daerah sini Daerah tag-tagan guys Ini daerah-daerah Tag-tagan gitu ya Uh look at this Tag-tagan Bunuh guys Mana tau kan dapet Dapet saddle ya kan Dapet saddle atau dapet paragon Bisa kita upgrade guys Semoga pas kita deketin Gak hilang ya Oke ini bukan Oke tempat ini lumayan aman sih ya Buat timing Kayaknya Uh Uh itu guys Paradox Warnanya keren banget Oke torpornya lumayan banyak ya Wah dia duel sama Oke dia duel Oke dia duel sama Dino Cupu guys Oke dia duel sama Dino Cupu Oke kita bakal Parkir disini Tembak Kita ketembak guys Oke tembak Oke kena Satu hit lagi Boom Nice Pingsan Oke Nih Eh Aduh Gak bisa dinaikin guys Panggil 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 Kasimo Weh Weh Apa nih Obsidian Nyari masalah lho Pingsan lho Obsidian Gue mau naik Dino kok digalang-galangin Oke gue gak berani nyerang guys Takutnya kena guys ya Oke kita Kita tembak yang ini deh Yang ngejar-ngejar kita Kita tembak deh guys Nih Pingsan Yang ini juga nih Wow Apa tuh Sakit banget Gila Skillnya sakit banget guys Gue kena skill sakit banget Oke 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 Yang penting Yang penting aman lah ya Yang penting aman Daerah sana Kalau T-Rex gak bakal nyerang T-Rex ya guys ya T-Rex gak bakal nyerang T-Rex Dino-dino yang kayak Yang kayak dino-dino yang spesies lain Duh kita bunuh guys Jadi harusnya mantap guys ya Oke Let's go balik lagi Mau timing aja pake mati dulu ya kan Tapi gak apa-apa Yang pasti kita dapet Dino Langka ya guys ya Dino langka Wup Nah ini dia guys Ini kita bunuh dulu nih Attack drone nih guys Oke aman aman Tinggal yang bunuh kita tadi guys Kita pingsankan Halo Sip Mantap Oke Coba kita cek Apakah timing efektif ini 100% 100% guys Oh bukan bukan Ini dia 100% Mantap Gila Ini levelnya lumayan tinggi loh guys Jadi kalau kita punya kiblenya Kita bisa Bisa apa namanya Ya bisa upgrade dia gitu Jadi omega ya Wow Levelnya 416 guys Wow Oh ini uncontrollable guys Uncontrollable Wait The minute Uncontrollable Uncontrollable sama apa Tadi coba kita cek guys Disini ya So Tadi kita temen yang namanya Tech Rex Oke Tech Rex Dia controller dan uncontrollable Oke Saddlenya bisa dinaikin gak Oh Gak bisa dinaikin guys Jadi dia gak bisa Gak bisa dinaikin Bener-bener uncontrollable Ya Gua kira bisa dinaikin Guys Sayang sekali Boy Oke Controller itu efeknya apa ya Gua rada lupa guys Coba kita cek ya Controller ya Guardian kalau gak salah Ini dia Efeknya itu Oh dia bisa bikin Dino-dino sekitar itu kabur Nih dia bisa bikin Dino-dino sekitar itu kabur Jadi kalau kita lagi berantem Terus kita pakai skill controller Nanti dino-dino yang berantem Pada kabur semua guys Oke oke Mantep 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 Kalau gitu Gimana kalau sekarang Kita coba Grinding Grinding guys Bunuh-bunuh dino guys Karena Hari ini cuma ada satu unik Gua udah cek semuanya Cuma ada satu unik Semua yang kita tandain ya Jadi coba kita coba mulai Grinding Wow Quest komplit Quest komplit guys Wait a minute Quest apa tuh Dapet Satu Oh Bentar Kalau gak salah Gua punya satu quest Yang itu menguntungkan guys Buat nambahin ini Nambahin Paragon ubur-ubur Kalau gak salah guys Yah Gak bisa diem nih Pulang Kalau gak salah ada Tapi belum gue pakai Gue lupa guys Paragonnya ini ya Kita dapet Paragon Coel lagi Wah gue bener-bener butuh Legendary Saddle Coel guys Sumpah Paragon Coel gue banyak banget Gue bener-bener butuh ininya Oke Quest gue gue taro mana guys Ini blueprint Kalau gak salah kan Oh ini questnya disini juga nih Wait what Kok gak disini Oke ini Oh Bunuh 5.000 Dino Dapet kompi Boleh lah ya Bunuh Dino biasa aja gitu Dino random Terus Bunuh Piranha Piranha Oke lah ya Bunuh Piranha 100 doang guys Bunuh Trilobite gitu Pasti kita bunuh Kebunuhan 4.000 Dino Oke Pasti nanti Kelarkan Coba kita cek aja guys Dino-Dino yang Quest-quest yang bisa kita Pelajarin ya Alpha Rock Drake Susah Alpha kan Jarang 500 kompi 500 kompi Boleh lah ya 300 herpionis Boleh lah ya 400 Dilo 400 Dilo Dapet 4 Dilo Wow Oke ini 1.000 Dino 1.000 Dino 1.000 Dino Sambil naik Ubur-ubur Nah Oke ini kita bakal pakein Semua Mantap Cakep Let's go guys Waktunya kita coba Muter-muter Mana tau Hari ini kita dapet Unique Saddle lagi Kayak kemarin Ya kan guys Kita mulai dari sini dulu Kayaknya Chiang Wuh Oh gue kira Unique Saddle Unique Unique Coel guys Kenapa tidak legendary Baru mulai Baru mulai Dapet si Unique Coel Unique Coel itu Sayangnya dia Nggak Nggak kayak legendary Yang legendary itu GG Jadi kalau gue tulis Coel disini Jadi legendary itu Kita bisa dapet Dimensional Terus Apa Si Coelnya Nambah kekuatannya 15 kali lipat Darahnya nambah 15 kali lipat Jadinya dia GG Banget guys Tidak Ya oke lah ya At least dapet lah ya guys ya At least dapet lah ya Oh my god Literally baru mulai guys Baru memulai Mencoba Men Apa namanya Mencoba Grinding gitu kan Oh my Oh iya Gue belum ngecek ini guys Unique tadi gue udah cek semua ya Jadi paradoks udah bisa di delete sekarang Gue belum ngecek Kekuatan Kekuatan langka ya Oh pelagornis Oke ini elemen Elemen nggak usah lagi lah ya Nuklir Elemen nggak usah lagi Gila ya guys ya Potion Kalau ada sinoma Gue mau sih guys Oh potion angki Gila levelnya tinggi banget Overseer Ah levelnya kurang guys Kalau level mentok Gue tem tuh Kayak ini Oh Nggak Nggak Semut Semut Kayaknya nggak perlu guys Semutnya solarnya cukup kayaknya ya Pteranodon Semut Nggak perlu Uh Demon megalodon Nggak perlu guys Nggak perlu Oke Armored kayaknya nggak perlu lagi lah ya Kayaknya gue Uh Guys Lysiosaur guys Kemarin kan kita dapet Uniknya Lysiosaur kan Unik saddle Oh iya kita tem Kita tem Lysio berarti ya Berhubung kemarin Kita dapet Unik saddle-nya Jadi bisa kita Pakai guys Oke Dia ada di Mana Wait what Oh dia ada di Di depan sana guys Kayaknya kita bakal Bunuh-bunuh Gila Damage kita jadi berapa tuh Damage dino kita jadi berapa guys Oh 400 ribuan tuh guys Wow Nambahnya banyak ya Padahal baru Paragon 2 Baru Godlight dan Paragon 2 guys Gimana kalau kita udah sampe Ancient Paragon 50 gitu Easy Semua mati guys Omega juga One hit Tolong lah ya Jangan di iniin Aduh Dikendalikan cuy Bunuh Lumayan ada dropan Gila Feelingnya dapet 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 apa Dapet unique saddle tuh Mantap banget ya guys ya Oke ini ada banyak coil nih guys Kita bunuh Legendary saddle please Legendary saddle coil please Gak ada guys Oh ini banyak nih Banyak nih Legendary saddle coil please Yah Gak ada Tapi kita lumayan hoki ya guys ya Kemarin kita dapet unique saddle Hari ini kita dapet unique saddle Tadi gue kira bukan unique saddle guys Unique Unique senjata gitu Ternyata unique saddle Dan yangnya unique saddle coil lagi kan Oh my god Nice Oke ini dia ya Di depan ini Oh masih jauh guys 800 meter Gue kira deket Oke bunuh 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 Oh ada drop Drop apa tuh Gak ada warnanya guys ya Oh armor doang Gak ada warna kuning Atau warna oran Atau warna merah guys Intinya Kalo warna melah Melah gak tuh Kalo warna merah berarti legendary guys ya Jadi kalo kalian liat drop Terus warnanya merah Berarti kita dapet legendary Gak tau legendary saddle kek Atau legendary senjata Karena kan legendary disini kan ada legendary senjata Legendary saddle Gitu gitu ya Jadi ada banyak guys Nah kalo hijau biasanya set doang Oke ini dia ya Wow Lysiosaur Torpornya lumayan Oke ini kita bunuh dulu nih True Dawn True Dawn Nice Oke Sudah aman Oh Boom Gue kira dino agresif ternyata Oviraptor doang Oke ini dia guys Kita kasih ini Kasih ini Boom Ketim Mantap Armored Omega Lysio guys Oke nanti coba kita tes pake Unique saddle nya ya Oke Sekarang Coba kita cek Coba kita cek Tanker guys Karena Absorben Karena jujur aja Gue belum bisa lawan Boss-boss yang GG Sebelum kita punya tanker yang GG Wow Akhirnya Ada paracetamol Akhirnya guys Ada paracetamol Oke Ini kita pulangin Karena Kalo naik Ubur-ubur Kita gak bisa Sambil nembak guys Kita bakal naik Zidane aja Akhirnya guys Muncul juga Paracetamol Absorben Oke Oke Kenapa gue pengen Paracetamol guys Karena nanti kalo Paracetamolnya Udah punya Unique saddle Itu bagus banget guys Karena nanti dia punya Punya Efek elemen Nah efek elemen itu Bagus banget Buat lawan boss Jadi dia bisa Bikin Contoh kayak Misalnya Dino-Dino Paragon Boss Paragon Dia bisa bikin Boss Paragon Itu jadi lemah Jadi kayak Misalnya kita pukulnya Awalnya sejuta Tapi karena Boss Paragonnya Lemah Jadi kita pukulnya Dua juta Ngerti gak sih guys Oh ini dia Wow Torpornya 18 miliar 18 miliar 18 juta guys Kita pingsanin aja Oke kita kunci Nice Darahnya banyak guys 5,8 juta Semoga nanti Status darahnya gede ya Ini kalo gue liat Status yang paling gede Status Barangnya guys Status weight 55 tuh status weightnya Semoga nanti abis item Status darahnya gede guys Oke Nice Oke berarti hari ini kita bakal Upgrade Cat tanker kita ya guys ya Pas banget ini kita udah omega guys Kalo gak salah kemarin Gue punya Paragonnya Paracetamol kan Dikit gitu Satu apa dua gitu Jadi kita bisa bikin Paragon dua guys Kayaknya gue gak bakal Cari protector Gue bakal upgrade Omega Absorben aja guys Karena dulu kalo gak salah Protector gue mati guys Kalo gak salah ya Tapi Absorben gue kuat dulu Kalo gak salah Oke Semut-semut cari masalah nih Oke dia udah pingsan Dia kayak pingsan di air guys Oke langsung aja guys Oh oh Cepat-cepat-cepat-cepat Kasih ini Kasih ini Kasih ini And Ketim Let's go Wow Kita berhasil Apa ini semut lagi Kita berhasil guys Yang pertama kita berhasil Taming Lysiosaur Dan itu Lysiosaur Status langka loh Dengan kekuatan langka loh ya Lysiosaur Armored guys Jadi mungkin dia Biar gak mudah mati Karena kan Lysiosaur Bisa dibilang Dino Cupu ya Karena kan cuman Lysio doang Oke ini darahnya gede ya 61 Kita liat Paracetamol kita guys Boom Darahnya Wah darahnya 51 doang guys Tuh liat yang paling gede itu Makanannya guys Makanannya sampe 76 Coba itu darahnya guys Pasti gede Tapi yaudahlah ya Jarang-jarang guys Berapa hari kita nyari Gak nemu-nemu coy Oke Unix saddle-nya Ini bisa kita simpen Yang living fossil Nah yang ini nih guys Wow Dia jadi banyak banget kekuatannya guys Oke Ini kita punya Lysiosaur Kan kekuatannya cuman satu ya Yaitu Armored ya guys ya Nah kalo kita kasih Unix saddle Dia dapet 4 kekuatan guys Dia dapet 4 kekuatan Jadi dia punya 5 kekuatan guys Liat Dia punya dimensional Harvesting Farmer Kenokbek Wadaw Jadi kalo gue pencet X Dia bisa harvest juga guys Dia bisa nyari Dia bisa ngambil-ngambil Barang Iya gak sih Itu farming Apa harvesting Oh itu Oh itu ini guys Itu farming Liat Dia ngambilin pupup Terus dijadiin fertilizer guys Sama dia Oh liat Tuh dia bisa Wah ini GG banget Kita bisa farming-farming Metal Berry Weightnya gede gak Oh weightnya gede loh guys Wow Terus dia kalo mukul Bisa mantul-mantulin Ya itu apa guys Itu Phoenix Oke coba kita tes ya Ini kalo mukul Dia bisa mantul-mantul guys Tuh liat Mantul kan Walaupun kecil Ya damagenya kecil ya guys Terus dia bisa Terbang Wah gila kencengnya What the hell Wah GG guys Kita bisa farming Kristal-kristal yang diatas sini Kalo mau Wah ini GG banget cuy Oke ini kita pakai disini ya Karena dia Apa sebutannya Karena dia Apa sebutannya ya guys Dia farming juga gitu Dia tipe farming guys Nice Karena dia bisa ngubah Pupup Jadi Jadi fertilizer guys Oke Jadi itu dia ya Ini mau kasih nama silahkan Boleh ya Mau kasih nama ini Sekarang ini nih guys Oke ini dia saddle-nya ya Udah gue bikin ascendant Mentok Terus udah gue kasih imbue status guys Statusnya lumayan Ada armor Ada damage reduction Sama Damage reduction Yang persentase guys Jadi kan dia tanker ya Jadi dia harus bisa ngetank guys Nice By the way Gue punya XP potion gak ya guys ya EXP Ada nih guys Satu doang Ada Ambil aja semuanya ya Karena kayaknya Kalau grinding Pakai dia Gue gak tau Damagenya berapa guys Jadi kita kasih XP potion aja cuy Kita kasih yang alpha Harus Oh iya Tetap harus grinding ya Astaga Gue kira Gak harus grinding guys Open up Halo Berapa damagenya guys Coba kita liat ya Oh ini yang Phoenix yang tadi kita bunuh ya Kabur dong Bang balik bang 35.000 guys Lumayan Oh gara-gara Lysiosaur Gak bisa makan Gak bisa makan ini guys Lysiosaur gak bisa makan Daging ya Jadi Mayatnya gak bisa diambil Makanya dia bangkit lagi guys Oke lah Berarti ini kita bakal leveling dulu Karena kalau gak di leveling Darahnya kecil ya guys Sama aja bohong cuy Lama dong Oh enggak Enggak guys Wow Udah mentok tuh darahnya guys Oke lah ya Udah cukup lah ya Oke kita mentokin darah Karena kan tanker Cuman perlu darah ya Sisanya emang gak perlu Oke Darahnya udah mentok ya Darahnya sekitar 47 juta Terus Sekarang damage guys Iya gak sih Demek apa stamina ya Hmm Kalau gak salah Kalau kita pakein ini Pake stamina kan Oh iya Berarti stamina guys Ya stamina Stamina Oke staminanya udah mentok Oke darah mentok Stamina mentok Berarti sisanya Food aja lah ya Food aja lah ya Karena kan kalau darahnya Sering berkurang Dia bakal sering lapar guys Oke Waktunya ya Waktunya kita lawan Boss Absorben guys Kita bakal lawan Boss Absorben Terus kita bakal Ubah dia menjadi God Are you ready Oke Semuanya udah gue siapin guys Semua bahan-bahannya Jadi pertama kita bakal Taruh Absorben Omega disini Kita bakal kasih soulnya Summon boss Oke pertama kita bakal Lawan bossnya Boss biasa ya Boss beacon ya Supaya kita dapet orbnya guys Oke 3 2 1 Baboom Brood mother Darahnya 150 jetong Karena dia tanker Jadi darahnya gede guys Tapi ya Paling ini Cuman beberapa hit doang ya Sama sentrion ya Gigit Oh Satu kali gigit 36 juta guys Nah itu gigitan doang guys Ingat Itu gigitan doang ya Bukan skill Bukan pake skill saddle Bener-bener cuman gigitan doang Oke Sekarang karena kita udah dapet Orbnya Nah kita bisa pake Telor ini Too many structure Nearby what What Perasaan kemarin bisa disini Dah Boom Tolong Jangan ada struktur Oke bisa gak sekarang Why Oh ini bisa disini Oke Gue kira harus jauh-jauh guys What Nyerang apa dia Tolong bang Jangan nyerang-nyerang bang Oke sekarang kita kasih ini Muncul lah Muncul lah Nice Oke ini Gue gak tau yang nongol apa ya Absorben apa ya guys ya Mungkin golem kali ya Gue lupa guys Absorben apa Coba kita liat ya Satu Oh akatina Darahnya 1,5 miliar guys Oke lah Waktunya guys Kita Skill Sebur Gila Mau darahnya 1,5 miliar kek Bocor guys Bocor Meninggoy Easy Peasy Lemon Squeezy ya guys ya Emang Dilo kita tuh Iba sekali guys Oke Waktunya kita pulang Kita sudah berhasil Melawan Bossnya ya Yaitu lawan Godnya guys God Absorben Nice Alright Tinggal kita ambil Orbnya Cakep Oke ini darahnya Berapa Darahnya 47 juta Oke pertama Kita bakal ubah dia menjadi Absorbent God Kita ubah dia jadi God like Darahnya Uh dia jadi berubah tuh skinnya guys Darahnya jadi 94 juta Terus kita kasih 2 Paracetarium Paragon guys Sekarang gue cuma punya 2 Darahnya jadi berapa Hop Darahnya jadi 200 juta ya guys Cuman ya Kalau kalian bandingin sama ini nih Sama dia sejauh ya Karena ini kan 4 miliar ya Ini 200 juta guys Cuman Gak apa-apa lah ya Oke gak sih Cukup gak sih buat ngetank guys Mungkin kalau lawan yang Bukan group guard Masih oke lah ya Lawan 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 Dewa-dewa yang kayak tadi Mungkin aman Cuman Kalau Dewa-dewa yang kayak tadi Mungkin gak perlu pake tanker ya guys Yang gak perlu ribet Tapi gak apa-apa lah ya Ini lumayan lah guys At least kita udah punya tanker Kita udah punya healer Kita udah punya DPS Tinggal diperkuat aja guys Baru nanti kita bakal lawan yang namanya Lawan yang namanya Group guard Group guard gitu guys Mungkin group guard yang pertama Mythical ya Biar kita punya Dilo Jadi lebih GG lagi guys Wow Boom Boom Oke T-rexnya ini kan Uncontrollable ya guys ya Jadi supaya dia gak berisik Karena setiap dia jalan tuh Ada suara Dung 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 gitu Biar dia gak berisik Kita ikat aja ya guys ya Kita ikat disini nih guys Nice Oke kita keluarkan dulu Boom Ikat Bob Jangan kemana-mana kamu ya Nah Gini kan gak berisik ya guys Paradox Oke jadi mau kasih nama Jadi kita punya paradox disini Tag unique Yang kemarin request tag unique Akhirnya sudah Muncul ya Sudah berhasil ke team Terus Yang mau kasih nama ini Tanker kita Gue bakal berusaha Upgrade dia Terus menerus Nanti ini kalau gak salah Dikasih paragon lagi Nambah lagi nih guys Darahnya jadi GG lagi nih Terus Kita punya Apalagi yang belum ada nama guys Oh ya Lysiosaur Lysiosaur ya Jadi ini ada Lysiosaur Parastamol Dan Paradox guys Ada 3 Dino yang mau kasih nama Jadi silahkan yang mau kasih nama Yang belum kepilih Komen-komen Yang punya nama-nama bagus Silahkan komen-komen guys Jadi Sekian dulu video kalian Jangan lupa like, komen, dan share Teman-teman semuanya Peace 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 Peace